Jelang pemilu 2024, siswa-siswi di Kota Madiun yang merupakan warga pemula dilakukan perekaman EKTP oleh Dispenduk Capil. Perekaman KTP elektronik dilakukan dengan sistem jemput bola di sekolah. Menjelang pemiluan umum tahun 2024 mendatang, siswa-siswi yang berusia 16 dan menginjak usia 17 tahun di Kota Madiun, Jawa Timur dilakukan perekaman KTP elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pelaksanaan perekaman KTP elektronik ini dilakukan dengan sistem jemput bola. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Agus Triono menyebut, warga pemula di Kota Madiun yang menjadi target perekaman KTP elektronik ada sebanyak 161.579 orang. Mayoritas mereka merupakan pelajar SMA sederajat yang akan dilakukan perekaman dengan sistem jemput bola di sekolah masing-masing. Salah satunya perekaman yang dilakukan di SMK Negeri 3 Kota Madiun, Senin Pagi. Puluhan siswa-siswi usia 16 menginjak 17 tahun, antusias mengikuti perekaman EKTP. Mereka mengaku senang selain mendapatkan EKTP sebagai identitas warga negara, EKTP juga dinilai penting untuk kepengurusan administrasi. Tadi ikut perekaman EKTP ya? Iya. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya? Tujuannya apa? Tujuan membuat EKTP ini supaya bisa mempermudah membuat EKTP juga. Mempermudah administrasi juga. Iya. Terus untuk persiapan pemilu juga? Sia Allah sudah. Sia Allah sudah. Berarti siap untuk mengikuti pemilu 2024 ya? Iya. Perekaman EKTP bagi warga pemula ini telah dilaksanakan sejak 16 Januari 2023 lalu. Ditargetkan ada sebanyak 34 sekolah jenjang SMA-SMK sederajat, baik negeri maupun swasta yang akan dilakukan jemput bola perekaman EKTP untuk siswa-siswinya. Pada hari ini kita melanjutkan kegiatan perekaman untuk siswa-siswin SMA-SMK MA sekota Manudun dalam rangka pemenuhan cakupan keperagaman KTP-L bagi warga pemula. Kemudian yang kedua juga bagi wajib KTP yang sudah memasukus ya 17 tahun. Berarti ini apakah juga persiapan untuk pemilu 2024 juga Pak? Perekaman EKTP ini juga merupakan lanjutan dari perekaman tahun 2022 lalu. Hingga kini masih ada warga pemula yang telah berusia 17 tahun di kota Madiun, namun belum melakukan perekaman. Dispenduk Capil mengimbau bagi warga yang belum melakukan perekaman untuk segera datang ke Dispenduk Capil atau mengikuti perekaman di kantor kelurahan serta fasilitas umum sesuai jadwal yang diumumkan oleh Dispenduk Capil melalui media sosial. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.